Nah saudara, kami juga punya data yang dihimpun dari Harian Kompas. Memang ada sejumlah proyek pembangunan yang sebelumnya terhenti di era SBY dan dilanjutkan di era Joko Widodo. Pertama, saudara, ada pembangunan Ruas Tol, Pemalang Semarang. Proyek ini tertunda sejak 2006 silam dan selesai saat Joko Widodo menjadi presiden. Lalu ada proyek pembangunan Jembatan Merah Putih di Indonesia Timur, yakni ada di Ambon, yang tertunda sejak 2011 proyek ini, saudara, menelan biaya sebesar Rp772 miliar lebih. Dan selanjutnya, ada proyek pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat yang dicanangkan oleh SBY dan kemudian diresmikan di era Joko Widodo. Alasan proyek ini terhenti, yakni pengalihan aliran sungai yang terdapat di ujung landasan. Selanjutnya, saudara, ada juga proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. PLTU Batang termasuk dalam proyek yang alot dan juga tertunda karena pembebasan lahan. PLTU ini berkapasitas 2x1000 MW. Proyek senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat ini dilanjutkan kembali pembangunannya setelah tertunda selama 4 tahun. Selain itu, ada juga tol pertama yang menghubungkan Balikpapan Samarinda dan merupakan jalan tol pertama di Kalimantan. Kemudian, proyek lain yakni tol Trans Sumatera yang mencakup panjang tol 2.900 km dari Lampung sampai dengan Aceh. Aksi saling sindir antara Partai Demokrat dan pemerintah ini sebenarnya sudah sering terjadi. Jika Anda ingat, pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Dodo periode pertama, tepatnya pada 18 Maret 2016, Jokowi Dodo sempat berkunjung ke Wisma Atlet Hambalang yang proyek pembangunannya mangkrak di era Presiden SBY. Menurut sejumlah kalangan, langkah Jokowi ini merupakan sindiran keras terhadap SBY, khususnya soal pembangunan yang terhenti karena kasus korupsi di era SBY. Saat itu, Saudara Presiden Jokowi Dodo sempat berujar, proyek ini sudah menghabiskan anggaran triliunan dan perlu keputusan secepatnya, kata Jokowi waktu itu. Dan kami sampaikan juga, Saudara, informasi soal pembangunan proyek Wisma Atlet Hambalang berikut ini. Pembangunan proyek dimulai pada tahun 2010, kalau Anda ingat, dengan anggaran pembangunan mencapai 2,5 triliun rupiah. Namun, di tengah jalan, pembangunannya dihentikan tahun 2011 karena adanya kasus korupsi yang terlibat. Sejumlah karder dan petinggi Partai Demokrat, seperti ada nama Angelinda Sondak, Anas Urbaningrum, hingga Andi Malarangeng. Kerugian negara akibat korupsi di proyek ini tak main-main. Menurut BPK, bahkan mencapai 706 miliar rupiah. Nah, ngomong-ngomong soal kunjungan Jokowi ke Hambalang, satu hari kemudian SBY dan keluarga saat itu berkunjung ke Jembatan Suramadu di sela-sela konsolidasi kader Partai Demokrat di Surabaya. Kunjungan ini seolah menyindir balik Jokowi Dodo terkait proyek yang mangkrak. Dan pada 28 Oktober 2018, SBY lantas berkata sesuatu soal Jembatan Suramadu. Begini katanya, yang memulai pembangunannya itu Presiden kelima Megawati. Itu nyata. Dalam perkembangannya, pembangunan itu terhenti. Saya tidak pernah mengatakan mangkrak. Mangkrak itu konotasinya negatif, kata SBY saat itu. Dan hanya satu hari usai Jokowi Dodo ke Hambalang SBY ke Suramadu 19 Maret 2016. Lalu bagaimana perjalanan proyek pembangunan Jembatan Suramadu? Sebenarnya pembangunan Jembatan ini awalnya digagas Presiden ke-2 Republik Indonesia, Presiden Soeharto. Namun di era Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri, pembangunannya sempat terhenti. Hingga akhirnya diselesaikan dan diresmikan di era Presiden ke-6 SBY. Jembatan ini mulai dibangun tahun 2003 dengan anggaran 4,5 triliun rupiah. Dan selesai di tahun 2009 maksud kami. Saling sindir dan perang pernyataan politik diyakini jadi bagian dari proses demokrasi. Namun jelang Pesta Demokrasi 2024 yang disebut SBY berpotensi tidak jujur dan adil, Presiden Jokowi Dodo akhirnya meminta Bawaslu untuk tegas dalam mengawasi jalannya pemilu mendatang. Bawaslu pun berujar siapapun berhak turun gunung mengawal proses demokrasi. Pesta Demokrasi tak jarang melibatkan silang pendapat bahkan saling berdebat. Tapi keputusan rakyatlah yang paling berdaulat. Karena itu saudara, hasil pemilu 2024 nanti akan bergantung pada keputusan rakyat yang berdaulat. Terima kasih.